Intro Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskom Info Kota Bontang menjalin kerjasama dengan Badan Cyber dan Sandi Nasional atau BSSN sebagai bentuk pencegahan terhadap adanya kejahatan cyber di pemerintahan. Hal itu dilakukan demi keamanan data dan informasi di pemerintah daerah. Kepala Diskom Info Bontang Dasuki mengatakan nantinya Diskom Info akan membentuk tim yang dinamakan Computer Security Incident Response Team atau CSERT yang bertugas untuk penanggulangan dan pemulihan insiden cyber pada sektor pemerintah. Tim ini nantinya terdiri dari seluruh admin-admin yang ada di seluruh OPD. Kita kerjasama, kita menginginkan agar Bontang mendapatkan prioritas dari upaya pencegahan. Tadi ada tiga tugasnya nanti setelah disini nanti beliau akan membentuk yang namanya CSERT. CSERT itu adalah sebuah tim yang akan menangani ketika ada hacker-hacker yang mencoba mengganggu di masing-masing OPD atau aplikasi-aplikasi yang kita punya. Apabila kita di daerah tidak bisa menangani, maka nanti kita akan laporkan ke CSERT tingkat pusat. Bahkan kita punya komunitas nanti CSERT internasional. Dasuki menambahkan ketika OPD di lingkup Pemkot Bontang merespon dunia digital masih sporadis, belum terintegrasi, masing-masing bikin server sendiri, buat aplikasi sendiri, sewa bandwidth sendiri, tentu hal itu menjadi mudah diserang hacker. Melalui kerjasama ini, Diskom Info berusaha untuk meningkatkan kesadaran OPD tentang pentingnya kedaulatan data. Untuk mengetahui level keamanan yang dimiliki, pada kesempatan itu BSSN juga akan melakukan asesmen atau pengecekan terhadap sistem keamanan yang dimiliki pemerintahan Kota Taman. Jadi barangkali informasi yang saya sampaikan ini, ini bagian dari upaya kita ketika Bontang ini OPD-OPD-nya merespon tentang dunia digital itu masih sporadis gitu ya, belum terintegrasi, masing-masing buka aplikasi sendiri, punya server sendiri, ya kan, sewa bandwidth sendiri. Ini yang lalu kemudian mudah diserang oleh hacker-acker. Nah, hari ini kita coba kan awareness, kesadaran, menyadarkan diri kita bahwa kedaulatan data itu penting dan tidak boleh, apalagi tentang data pribadi, tentang data pekawe, tentang keuangan apalagi ya. Dan nanti akan dilakukan asesmen terhadap kelayakan maturitas dari keamanan yang ada di pemerintah Kota Taman. Tentang apakah kita pada posisi 1, 2, 3, 4, sampai 5. Nah, ketika kita masih pada posisi 1 berarti posisi yang sangat rawan ya. Kita masih mudah di lembus oleh hacker-acker itu, tapi ketika kita nanti menuju level yang paling bagus yaitu level 5, di mana ketika ada serangan itu kita sudah yang namanya reaktif, beraktif, dan layanan kualitas. Sebagai kota pertama di Kalimantan Timur yang melakukan kerjasama dengan BSSN, Desuki berharap Bontang bisa jadi role model bagi kabupaten atau kota lainnya yang ada di Kaltim. Untuk lebih meningkatkan sistem keamanan yang ada di pemerintahan. Sementara itu, Kasubdit Penanggulangan dan Pemulihan Pemerintah Daerah Wilayah 2 Badan Cyber dan Sandi Nasional, Agustinus Toat mengatakan, selain dari bagian persiapan pembentukan Tim CISERT di Kota Bontang, kunjungan juga dilakukan atas dasar tugas dan fungsinya di BSSN. Lebih lanjut disampaikan Agustinus, karena BSSN belum bisa meng-cover seluruh daerah, oleh karena itu kerjasama dengan pemerintah daerah diperlukan agar penanganan insiden cyber yang terjadi di provinsi ataupun kabupaten kota bisa segera teratasi. Berdasarkan tugas dan fungsi kami, kami melakukan kegiatan di dalam hal keamanan cyber. Kami memberi informasi khususnya di bidang insiden cyber, kita tangani bersama-sama dan kegiatan ini adalah kegiatan asistensi pertama yang dilakukan di Kalimantan Timur, khususnya di Kota Bontang. Jadi kita memberikan asistensi dalam persiapan nantinya Kota Bontang memiliki tim penanggulangan dan pemulihan insiden cyber sendiri. Artinya ketika Bontang memiliki ciset yang sudah mandiri, mereka mampu mengantisipasi terhadap adanya sangat-sangat cyber. Dari Bontang, Kalimantan Timur, Ekspos Kaltim melaporkan.